Sesosok pria yang ada dalam video provokasi ISIS di internet yang diduga bernama Muhammad Aziz, warga Kebumenco tengah ternyata benar. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Kebumen setelah melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap orang tua Muhammad Aziz. Setelah belajar di sebab santren di Solo, Muhammad Aziz, warga desa Kawayuhan, kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, disebutkan kuliah di sebuah universitas di Pakistan jurusan hadis dan tafsir. Namun belakangan, pria 24 tahun ini mengejutkan masyarakat Indonesia saat muncul dalam video propaganda ISIS yang beredar di internet. Kita sudah ke sana, saya sudah memastikan bahwa pernyataan dari keluarganya, baik dari bapaknya maupun dari ibunya, bahwa itu adalah pertanyaan. Sementara itu, Ede, pengibar bendera ISIS, warga lingkungan Goa, belimbing paciran Lamongan, Jawa Timur, yang rumahnya sempat digerebak dan ditahan selama 4 hari, selasa siang, akhirnya dibebaskan oleh aparat Polres Lamongan. Ede dinyatakan tidak cukup bukti mengikuti jaringan ISIS. Kandati demikian, polisi tetap memberikan sanksi wajib lapor. Meski dibebaskan, barang bukti milik Ede, diantaranya 2 bendera ISIS, pamflet ISIS, serta 100 lebih buku jihad tentang teroris, tetap disita polisi. Saat ini, Polres Lamongan masih mencari keberadaan teman Ede yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang DPO. Di Tangerang, Banten, petugas gabungan juga menemukan atribut ISIS milik narapidana saat melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Tangerang. Selain atribut ISIS, petugas juga mendapati sejumlah senjata tajam dan handphone milik para narapidana. Melihat ancaman kelompok radikal ISIS yang semakin nyata, sejumlah ormas Islam di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa Siang, menggelar deklarasi menolak dan mengutuk keberadaan ISIS di Indonesia. Selain itu, pihak ormas Islam juga akan bekerja sama dengan pihak Polri dan TNI untuk melakukan pencegahan penyebaran ISIS di wilayah ini. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Senator Amerika Serikat, yang juga mantan rival Presiden Barack Obama, John McCain, juga membahas ancaman ISIS dengan Presiden SBY. McCain berharap Indonesia bisa menjadi contoh Islam yang moderat bagi seluruh negara-negara Islam di dunia. We talked some with the president about the threat of radical Islam extremism, the rise of ISIS in the Middle East. And now maybe 40,000 people starving to death on a mountain high in Iraq. And yet, Indonesia, the largest Muslim nation in the world, lives at peace. And we hope that that peaceful existence and moderate Islam can be transmitted throughout the Middle East and parts of the world. Tak hanya dari dalam negeri, kecaman terhadap kelompok negara Islam Iraq dan Syria atau ISIS juga terus disuarakan dunia internasional. Kondisi terakhir di Iraq, sejumlah 40,000 jiwa terpaksa harus mengungsi di pegunungan untuk menghindari serangan ISIS. Apalagi setelah kelompok radikal berkedok agama itu menguasai sejumlah fasilitas vital di Iraq. Para pengungsi hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!